ok bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita seperti biasa di hari Senin kita akan belajar matematika kaifah lukum khair alhamdulillah gimana ramadhan antum masih semangat udah berapa just bacaan kurannya ini coba diaktifkan suaranya sama videonya ya diaktifkan baru si mirja alfariji yang mengaktifkan video ini coba diaktifkan baik setelah minggu hari Senin kemarin minggu lalu kita tidak masuk ya karena libur menyambut bulan ramadhan ya jadi kali ini kita akan masuk ke bab yang baru di minggu lalu minggu sebelumnya dua minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang sudut dan garis ya kan udah kita jelaskan kemudian kita buat contoh soalnya ya contoh soal UN kemarin udah kita bahas ada beberapa diharapkan antum bisa mengulang-ulang ya yang dipelajari di bab sudut dan garis ya seperti itu baik sekarang kita akan masuk ke bab yang baru ya yaitu bab segitiga dan segi empat ya segitiga dan segi empat ya jadi disini akan kita bahas terlebih kalau antum lihat di buku antum yang dibahaskan pertama sekali yaitu segi empat ya kan segi empat yang dibahas pertama kali tetapi disini akan kita bahas yang pertama kali segitiga karena jikapun nanti tidak sempat kita bahas segi empatnya gak masalah karena akan antum pelajari lagi insyaallah di kelas delapan yaitu di pada saat pelajaran bangun datar ya bangun datar akan antum pelajari lagi segi empat yaitu persegi persegi panjang jajar genjang ya kan ya layang-layang itu akan antum pelajari lagi di di kelas delapan ya jadi disini terlebih dahulu akan kita pelajari segitiga kemudian di kelas delapannya nanti insyaallah antum belajar tentang teorema pitagorasnya yang berhubungan dengan segitiga juga nantinya baik anak didik sekalian kita langsung masuk di segitiga ya silahkan perhatikan slide-nya kita baca segitiga adalah bangun yang dibatasi oleh tiga ruas garis dan mempunyai tiga titik sudut seperti yang terlihat di gambar ya dibatasi oleh tiga garis ini AC AB dan BC ya tiga garis yang saling bersambung ya sehingga membentuk tiga sudut juga ya membentuk tiga sudut sudut A sudut B dan sudut C gitu ya itu yang disebut dengan segitiga ya kemudian kita baca keterangannya gambar di atas merupakan segitiga ABC yang dibatasi oleh ruas garis AB BC yaitu C yang disebut dengan C ya AB disini disebut dengan C garis AB ini ya garis BC disebut dengan A garis AC disebut dengan B ya seperti itu ya dan mempunyai tiga titik sudut yang kita sebutkan tadi sudut A sudut B dan sudut C ya lambang sebuah segitiga biasanya dinotasikan dengan seperti ini berbentuk segitiga dia ya 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 seperti ini biasa dilambangkan dengan segitiga ya segitiga kecil jadi segitiga ABC dapat ditulis dengan seperti ini ya ini dibaca dengan segitiga ABC ya kalau dibuat seperti ini lambangnya seperti ini berarti dibaca dengan segitiga ABC jumlah sudut-sudut suatu segitiga ini di pelajaran sebelumnya sudah kita ketahui bahwa sudut segitiga itu jumlahnya yaitu 180 derajat ya 180 derajat kemudian jenis-jenis segitiga jenis-jenis segitiga yang pertama yaitu segitiga sama kaki ya sama kaki yaitu seperti ini dia gambarnya ya sama kaki tandanya dibuat seperti ini biasa antum lihat tanda digambar segitiga sama kaki ini biasa dibuat garis dua seperti ini garis di sebelah kanan dan garis di sebelah kirinya kalau antum dapati tanda seperti itu berarti segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki segitiga sama kaki kita lihat keterangannya dari gambar segitiga sama kaki ini yaitu panjang AC sama dengan BC kalau dia segitiga sama kaki panjang sebelah kirinya garis di sebelah kirinya itu sama dengan garis di sebelah kanannya sama dia panjangnya itu disebut dengan segitiga sama kaki kemudian sudut A sama dengan sudut B sudut yang di sebelah kiri ini sama dengan sudut yang di sebelah kanan sama besarnya itu dia ciri-ciri kedua dari segitiga sama kaki kemudian yang ketiga mempunyai satu simetri lipat yaitu CD ya ini CD simetri lipatnya ya simetri lipatnya CD ya dan tidak mempunyai simetri putar ya gitu baik kemudian kita lanjut ke segitiga sama sisi ya gambarnya untuk melihat gini segitiga sama sisi kalau tadi segitiga sama kaki yang di garis cuma dua yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kalau di segitiga sama sisi di garis tiga-tiga artinya apa artinya bahwa setiap sisinya itu sama panjangnya ya sama panjangnya berarti panjang AB sama dengan BC sama dengan AC ya sama panjang ketiga ini kemudian sudutnya sama besar kalau sama besar sudutnya berarti kemungkinan besar sudutnya berapa cuma satu kemungkinan dia berapa itu besar sudut A besar sudut B besar sudut C sama besarnya katanya ada tiga dia sudutnya berarti penjumlahan ketiganya kan 180 180 berarti 180 dibagi bagi tiga masing-masing 60 ya gitu ya masing-masing 60 karena harus sama besar dia sudutnya berarti segitiga sama sisi besar sudutnya yaitu 6 60 setiap sudutnya ya 60 dia setiap sudutnya kemudian mempunyai tiga simetri lipat dan yaitu AE untuk melihat ini AE ya bisa dilipat ya kan kemudian BF ya dilipat kemudian CD ya dilipat menjadi dua ya serta mempunyai tiga simetri putar gitu ya kemudian segitiga sembarang nah segitiga sembarang ini segitiga sembarang ini yang terlihat panjang AB tidak sama dengan BC tidak sama dengan AC nah itu disebut dengan segitiga sembarang ya kalau ada segitiga yang dimana setiap sisinya itu tidak sama panjangnya baru sudutnya pun tidak sama panjangnya berarti itu disebut dengan segitiga sembarang ya baru ada lagi segitiga siku-siku segitiga siku-siku itu masuk kemana kira-kira segitiga siku-siku segitiga siku-siku nanti antum lihat ini yang ini kalau dibagi dua menjadi dua segitiga itu nanti membentuk segitiga siku-siku ya dia juga akan termasuk ke segitiga sembarang karena sisi sisi-sisinya tidak sama dia nanti segitiga siku-siku nanti antum pelajari lebih lanjut di kelas 8 tadi di Pitagoras seperti itu ini yang kedua antum lihat jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya yaitu segitiga siku-siku sebelumnya sampai sini ada pertanyaan baik kita lanjutkan segitiga jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya kalau tadi ditinjau dari panjang sisi-sisinya ini dari besar sudutnya yaitu segitiga siku-siku yang besar salah satu sudutnya 90 derajat sudah kita bahas juga kemarin yang di apa besar apa namanya di garis dan sudut yang ini sudut siku-siku yaitu 90 ya kan kalau ditarik garis disini kan membentuk segitiga ya ya itu disebut nanti namanya dengan segitiga siku-siku ya sudut yang disininya yaitu 90 derajat kemudian segitiga lancip ya segitiga yang besar tiap sudutnya kurang dari 90 derajat ya sama juga seperti yang kemarin sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat ya kan kurang dari 90 derajat seperti ini dia kalau ditarik garis disini dia akan membentuk segitiga ya kan membentuk segitiga lancip ya kemudian yang ketiga yaitu segitiga tumpul yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 sama juga seperti yang kemarin tumpul ini ya kalau ditarik gariskan membentuk segitiga dia salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat ya gitu dia jadi ada tiga ada tiga ya kalau ditinjau dari besar sudutnya kalau ditinjau dari panjang sisinya juga ada tiga tiga buah juga ya baik kalau ada pertanyaan langsung aja ditanya ini kita masuk ke macam-macam garis pada segitiga ya macam-macam garis pada segitiga pertama yaitu garis tinggi ya garis AE BF dan CD yang terlihat ini AE BF dan CD ini disebut dengan garis tinggi segitiga ABC ya titik tinggi yaitu segitiga ABC di samping adalah titik O kemudian yang kedua yaitu garis bagi ya garis bagi kayak gini dia gambarnya untuk lebih jelas disini mungkin gak jelas dia ya karena gambarnya dibuat dalam bentuk segitiga yang hampir sama sehingga sulit kita membedakan ya jadi disini anda buat kembali untuk melihat pengertian garis tinggi definisi garis tinggi dalam sebuah segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya secara tegak lurus membentuk sudut siku-siku ya jadi disini misalkan ini segitiga HIJ ya ini segitiga apa ini segitiga sembarang ya kalau ditinjau dari sisinya tadi karena gak ada yang sama ya segitiga sembarang kemudian disini dari sudut H dari sudutnya ini ditarik garis lurus membentuk garis siku-siku itu disebut dengan garis garis tinggi ya ya membentuk sudut 90 derajat sini 90 derajat sini 90 derajat itu disebut dengan garis tinggi ya ini garis tinggi tadi disini kita lihat disini kan membentuk segitiga siku-siku jadinya nanti ini ya yang ini membentuk segitiga siku-siku dari sudutnya dari sudut ditarik garis lurus membentuk segitiga siku-siku ini dari sudut ditarik garis lurus membentuk segitiga siku-siku ya siku-siku disini di E ya seperti ini dia kemudian yang ini ya kemudian yang kedua apa garis bagi ya garis bagi kita lihat pengertian garis bagi garis bagi dulan ya kita samakan dengan yang tadi garis bagi definisi garis bagi dalam subah segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan suatu titik sudut segitiga ke sisi dihadapannya dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar ya sama juga seperti yang tadi ya dari suatu titik sudut segitiga ditarik garis sedemikian rupa sehingga membagi dua sudut dari sudut ini tadi ini kan satu sudut dibagi menjadi dua sama besar sudutnya ya sehingga besar yang ini sama dengan besar yang ini misalkan ini 60 derajat ya kan berarti kita bagi dua menjadi sama besar berarti menjadi 30 dan 30 ya itu disebut dengan sudut bagi ya pengertian garis bagi jadi garis bagi disini kita berfokus di besar sudutnya besar sudut dari sudut ini dari salah satu sudut ini harus sama besar kita tarik garis ya itu disebut sebagai garis bagi ya garis bagi kemudian yang ketiga yaitu garis garis berat ya ini yang kita melihat garis bagi tadi ini yang kita melihat ini dibikin tentanya titik 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 berarti dibagi dua dengan besar sudut yang sama ya ini dibagi dua dengan besar sudut yang sama dibagi dua dengan besar sudut yang sama gitu itu disebut dengan garis bagi Kemudian yang ketiga yaitu garis berat Garis berat itu adalah sebuah segitiga Garis berat dalam sebuah segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan suatu titik sudut ke sisi di hadapannya Dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang Nah ini dia bedanya Kalau tadi di garis bagi sudutnya, sudut yang di ini harus sama besar Sudut yang di sebelah kiri dan kanannya harus sama besar Kalau ini di garis berat Ditarik garis dari sudut ini Dengan di tengah-tengah ini Artinya panjang ke sini dengan panjang S ke Ki dan panjang S ke R harus sama Menjadi dua bagian dia Jadi disini kita fokus ke panjangnya Panjang sisi yang di hadapannya harus menjadi dua bagian yang sama panjang dia Ini dia menjadi pas di tengah-tengahnya Ditarik garis pas di tengah-tengah di sini Misalnya kita tarik garis dari sini berarti harus pas di tengah-tengah ini Kita tarik garis dari sini harus pas di tengah-tengah ini Ya sama kayak ini contoh yang ini tadi Garis bagi, mana garis bagi? Ya garis berat Ini yang untuk melihat Tarik garis kan Pas di tengah-tengah Tarik garis dari sudut pas di tengah-tengah Tarik garis dari sudut Pas di tengah-tengah Depannya ini Dibagi dua dia Jadi dibagi dua di Sisi di hadapannya Sisi di depan itu Ditarik garis pas di tengah Ditarik garis pas di tengah Gitu ya Ini ditarik garis pas di tengah Garis itu dinamakan dengan garis berat Kemudian yang berikutnya yaitu garis sumbu Ya Garis sumbu itu yaitu Garis lurus yang menghubungkan suatu titik Pada segitiga dengan sisi di hadapannya Dan membagi sisi tersebut menjadi Dua bagian sama panjang Secara tegak lurus Kalau ini tegak lurus dia Ya Tegak lurus dia Jadi misalkan disini Ya ini dia Misalkan X, Y Kita cari dulu yang V, W ini Tengah-tengah V, W ini Kemudian ditarik garis lurus Gitu dia Itu disebut dengan garis Garis sumbu Ya Gitu Misalkan yang ini tadi Garis sumbu Ini dari tengah Ditarik dari tengah Ini garis sumbunya Ini Garis sumbu Ini pun garis Garis sumbunya Ya Seperti itu Sampai disini ada pertanyaan Coba dikuatkan suara Antum kurang Gimana Dari Y yang mana Gak ada X, V, U ini Ini kan harus segitiga dia Ini ditarik garis lurus dia Kalau di garis sumbu Ini kan dibagi dua Kemudian ditarik garis lurus Gitu dia Ya Yang W ini Yang UV lah Ditengok dulu UV Berarti dibuat di tengahnya Baru ditarik garis Ya Di tengah-tengahnya ini Tarik garis ke Ada yang di Ke sini Ya Ini pun di Di tengah-tengahnya dulu Baru ditarik garis ke Sini Ketengahnya nanti Ketengah Ya Nah ini pun Ditarik Tengah-tengahnya Baru ditarik garis Ya Disini pun ditarik Garis Ya Itu disebut dengan Garis Sumbu Ya Ada lagi yang mau ditanya Contohnya ini Biar lebih jelas Yang ini tadi Ya Ini dia Ditengok dulu di tengahnya Misalkan CB Ditengok yang di tengahnya Kemudian ditarik garis Ini disebut dengan Garis sumbunya Ya Kemudian AC Dicarik dulu yang di tengah-tengahnya Kemudian ditarik garis AB pun diambil dulu yang di tengah-tengahnya Kemudian ditarik Garis Gitu ya Itu disebut dengan Ini ke tengah-tengah Sampai ujung Disini gak usah sampai ke ujung ya Karena Akan Kesisinya ini Belum Apa dia Beda setiap Segitiga nanti Beda bentuknya Sehingga Kita Apakan Buat di Tengah Ya Itu disebut dengan Titik sumbunya Garis sumbunya Ya Ini Titik sumbunya yaitu di tengah Ya Titik T kan titik sumbunya Dari situ Dari tengah garis ini kita tarik garis Ke titik sumbunya Ya Seperti itu Udah Mungkin disini Perbedaan yang perlu Antum lihat Yaitu di Di Garis bagi dan garis Garis bagi dan garis Berat ya Membedakan garis bagi dan garis berat Akan lebih Jelas Antum lihat ini tadi Yaitu garis Berat Yaitu fokus di Garis di hadapannya Dibagi dua Kemudian ditarik garis Dari sudutnya Ya kan Kalau Kalau garis Bagi Yang ini dibagi dua Fokusnya di Besar sudut yang ini Besar sudut yang ini Dan besar sudut yang ini Harus sama Kemudian ditarik garis lurus Ya Kalau yang tadi Fokusnya di Sini Harus pas-pas di Tengah dia Harus pas di Tengah Kemudian ditarik garis Ya Begitu Udah Kemudian kita masuk ke Keliling dan luas segitiga Ya Keliling dan luas segitiga Keliling segitiga Antum lihat disini Ini segitiga apa ini Segitiga apa ini Segitiga apa ini Segitiga Siku Siku Ya kan ABC Segitiga Siku Siku ABC Kemudian ini Segitiga Sama kaki Sama kaki ya Ini segitiga Sama kaki Baru ini segitiga Sembarang ya Kalau ditinjau dari sisinya Panjang sisinya Ini segitiga Sembarang ya Baik Antum lihat Keliling segitiga ABC Ya Disini berarti kita cari Panjang dari setiap sisinya Ya Panjang dari setiap sisinya Kita cari Yaitu panjang AB Panjang BC Tandang AC Ya Kemudian kita jumlahkan Berarti itu disebut dengan Kelilingnya Kalau di Sama sisi Kalau antum udah tahu AC Berarti antum tahu juga A Ya B BC kan panjangnya Sama dia Karena sama Sama sisi ya kan Kalau Ya bukan Apa Segitiga Sama kaki ya Kalau sama sisi Berarti ini Ini sama kaki ya Bukan sama sisi Kalau sama sisi Berarti AB Sama dengan BC Sama dengan AC Ya kan Antum tinggal jumlahkan Kalau segitiga yang Sembarang Berarti antum cari Satu persatu dia Beda-beda dia Panjangnya Baru luas segitiga ABC Rumusnya ini Setengah kali Alas kali tinggi Alasnya ini AB 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 Ya kan alasnya kan Tengah kali alas Dikali tingginya ini Tinggi Tingginya disini T Kemudian di Khusus di Segitiga Sembarang Antum lihat Ditarik garis dulu dia Baru ditarik garis ke atas Itu disebut sebagai tingginya Ya Jangan langsung Antum buat BC Pula dia tingginya Bukan Ya Tingginya itu Antum tarik garis dulu Sampai sejajar dengan Sudut Titik-sudut Titik di C ini Titik ujung di C ini Baru kemudian Tarik garis Itu dia Disebut sebagai Tingginya Tinggi dari Segitiga Sembarang tersebut Ya Tapi secara keseluruhan Rumusnya yaitu Setengah kali alas Dikali tinggi Sama dia rumusnya semua Ya Setengah kali alas Dikali tinggi Ya Ataupun dengan Yang lain Dengan notasi lain Seperti ini dia Sisi dikali sisi Kurang alas Dikali sisi kurang Sisi A B Kurang sisi kurang B Ya Seperti itu ya Dengan X Sama dengan setengah Kali A Tambah B Tambah C Seperti itu ya Baik Waktu kita sudah habis Di pertemuan ini Kita sudah Menjelaskan materinya Ya Mungkin di pertemuan Berikutnya kita akan Masuk ke Contoh soalnya Ya Ada lagi pertanyaan Sebelum kita tutup Tidak ada ya Baik Terima kasih atas Perhatian antum Tetap semangat Ya Beribadah di Bulan Ramadan ini Ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Terima kasih atas